Intro Juara bertahan Liga 1 Persib Bandung Resmi memperkenalkan skuadnya untuk kompetisi musim 2024-2025 Yang digelar di Gor Cetra Arena Kota Bandung pada minggu sore Dengan acara bertajuk Pesta Rakyat Persib Pada perkenalan ini Persib akan berusaha mempertahankan gelar Dan tampil baik di kompetisi Asia jadi target utama Maung Bandung Persib Bandung resmi merilis jersey terbaru mereka untuk Liga 1 2024-2025 Launching jersey dilakukan bersamaan dengan launching tim Dalam acara Pesta Rakyat Persib yang digelar di Gor Cetra Kota Bandung Pada minggu sore 4 Agustus Ada 30 pemain yang diperkenalkan 5 diantaranya adalah pemain baru Yakni Matteo Kocijan, Gustavo Franca, Dimas Drajan, Mielsen Lima, dan Adam Alis Selain kelima pemain baru nama-nama bintang seperti Ciro Alves, David Da Silva, Mark Klok, Bekam Putra, Nick Wippers, hingga Rezaldi Hehanusa Hadir dalam launching tim ini Bahkan Persib juga berencana akan mendatangkan pemain baru Untuk memperkuat di beberapa lini agar nantinya banyak pilihan opsi saat bertanding Main barusan kita masih coba memperkuat di beberapa lini lah Jadi ditunggu aja lah, bener-bener dalam ke dekat Kita akan coba tambah beberapa opsi Karena kita akan oke satu ke dalaman sekuat Oke kita punya banyak opsi Yang kedua karena kita akan main di Asia Dan Asia ini kan kita dibebaskan memainkan semua pemain asing Jadi kita ambil semua opsinya supaya kita bisa mencoba skema memainkan semua pemain asing yang lebih kompetitif Ya ini mulai kita kerja lagi ya Alhamdulillah hari ini kita semua bahagia lah Kita menghidupkan lagi Cuma sayang ada acara tempat lain juga Habiskan disini semua gumbat ya Alhamdulillah lancar, baik, semua aman, tertib semua Ini mulai kita mencar lagi ya Kedepan akan lebih baik lagi, lebih baik lagi Apalagi kalau pensip nanti juara lagi Nanti harapan dengan terbentuknya tim baru untuk mengarungi kompetisi ini saya pergantikan Justru kita untuk mempertahankan kita jangan sampai direbut orang Kita juara nanti bisa jadi punya bidang 4 atau begitu ya Itu, 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 itu Usaha kita Pelatih dengan segala cara Dan pelatih pun juga berusaha untuk supaya mempertahankan juara Musim ini target Persi pun adalah mempertahankan gelar juara Untuk itu musim ini tak akan mudah karena tantangan akan lebih besar Apa pendapat tentang tempat yang tersebut? Saya rasa ini adalah hal yang bagus Klub menunjukkan bahwa mereka adalah pengerasian profesional Yang melakukan kerja, marketing, melakukan kerja mereka Saya harap yang fans akan memperbaiki dengan Jumjur Ini penting untuk kumpulan untuk menemukan fans Dan, of course, kumpulan itu penting untuk fans tahu Apa yang tersebut kami Jadi, sekarang kita bisa fokus pada permainan pertama Saya rasa semua orang menikmati di hari ini. Selamat menikmati di depan? Beri target. Target selalu menang. Setiap game menang, setiap trophy menanggap. Tapi tentu saja tidak mudah, karena semua orang lain memiliki target. Jadi kita mulai pelangganan, match-by-match. Saya bilang sebelumnya, itu selalu mudah untuk menanggap dan menanggap. Jadi tentu saja, tahun ini semua orang akan pergi, semua tim lain akan menanggap dengan kita. Tapi kita hanya perlu pergi match-by-match untuk menanggap. Untuk diketahui, di musim 2024-2025, Persib akan berupaya mempertahankan gelar juara Liga 1. Selain itu, Maung Bandung juga akan tampil di ajang Champion League 2. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!